Hai sepet Oke mebremari kita review buah terbaru dari blognya itu namanya Gitsune Oke kita udah pakai ini udah pakai Kenan ya beri ah udah pakai Ken Bun sama Haki Bro dah langsung saja mau review ini pembrolan kita setelah setelah kayak kita kabur-kabur kabur-kabur WC Oh masih bisa kena bro dan dia Ken break berbisa ngajurkan Ken bunjang musuh Oke kita jarak agak jauh kita tes di-tesnya agak jauh penjara segini aja bro ya mungkin ya beranceng apakah kena kok masih kena boleh Ken mpik lagi Oh belum gua aktif kita dulu ya kita coba dari sini Nah kenapa dari jarak ini kita cek ke sini kita nampil langkah ke atas dikit tadi sini Wah tetap nggak bisa caranya cepat segini doang pendek-pendek pendek-pendek banget Oke kita tes sekali lagi bro ah belum nah dan dia ngejar dan dia pertama tuh gak kasih defek sama Ftado ngapain ya kita langsung ke skill ya kita aktifin kayaknya dulu bro kita skill X Oh skill-nya sih bisa dikentrik ternyata men oke skill X jadi kentrik yang kita hampir pakai loncat bisa lagi loncat oh D human read skill aja di kentrik Oke kita lihat skill C langsung aja skill C kalau kita gak aktifin short semakin doang nge-nge-nge-nge-nge-ngek bebeknya knockback kalau sambil loncat kita lihat terus kita sambil loncat menunggu banget nih press skillnya kayak kita loncat 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 meh trot sama men robot Oke kita langsung ke skill C yang kata orang paling sakit men usah kita mau ditandu yang berlasa segit aja cerot oke damagenya berapa 4000 bisa tapi country kekendrik kendrik bisa nganjurin kekendriknya musuh ya kita Aduh bulan-bulan eh tak tahan Oh dvd 4444 yang kita cek bro trot Oh habis sama gadab sedikit doang mah jadi ditahan sama nggak yang sama dengan nggak ada perubahan sama sekali tapi kendrik Oke sekarang skill F kita coba skill F kendrik juga bukan kentrik juga my bra bisa di ternyata cuma skill Z sama skill C doang yang lain Aduh nih kayaknya gimana menurut kalian bro Oh bisa di kentrik guys kurang dengan harga 4000 Robux wah ini worth it ya men tidak coba berubah tidak berubah dulu kayak kita coba disini Apakah skill Z nya kentrik atau tidak ini skill ternyata pertama kena itu bisa aneh bro bisa apa namanya di kentrik dulu nih ya kita cek skill Z Oh kagam eh kentrik ternyata masih kezetnya ini terkos juga udah berubah aja setnya beban kita coba bro skill skill X skill X wah kentrik men sama-sama nggak ada bedanya bro kita cek langsung skill skill F kentrik gak nih ya bisa di kentrik dong cuma skill C sama skill Z nya doang yang kentrik bagaimana menurut kalian kena harga 4000 worth it ya bener-bener kalian Oke bro kita coba kombo nya ini men ini kalau kena kombo sih sakit bro tapi ya gitu tapi seharus kena skill C nya ini lebih jadi agak-agak lumayan susah sih Sumpah terkati worth it ya sih 4000 Robux dengan skill seperti begitu bro mendingan bagusan jauh sikmopi ini serius ya beginilah kisahnya yang terbaru berkaitnya cukup sekian dulu ya dari Jarkok see you next video bye-bye